Diantisipasi pengguna narkoba, polisi, dan BNN rutin gelar azia di tempat hiburan. Masih banyak kejahatan-kejahatan yang teratasi juga, tapi polisi-polisi juga siap membantu. Pertama, biras harus segera diperhatikan dengan sangat serius. Dan yang kedua, sistem ini harus ditingkatkan, pemerintah harus serius. Kami hanya meminta aparat kepolisian terus melakukan operasi-operasi untuk menumpas peredaran narkoba ini. Saya tidak mungkin turun ke setiap lingkungan. Yang saya harapkan itu masyarakat di setiap lingkungan itu. Ikut pantau, ikut melihat, dan ikut menelaskan. Kota Sorong kerap kali dijadikan pintu masuk jalur perdagangan narkotika lintas daerah maupun internasional. Berpotensi besar masuk kategori darurat, perang terhadap narkotika pun terus dilakukan polisi bersama BNN. Berbagai upaya pemberantasan peredaran barang haram ini pun rutin dilaksanakan. Operasi diprioritaskan pada sejumlah lokasi yang terindikasi jadi sarang peredaran narkoba. Dan melaksanakan kegiatan rajia di tempat-tempat tiburan. Dan kita tetap akan juga melaksanakan pemeriksaan secara mendadak terhadap urin-urin dari masyarakat yang melaksanakan kegiatan di tempat-tempat tiburan. Dalam peredarannya berbagai modus digunakan para pelaku agar lolos dari penangkapan petugas. BNN Provinsi Papua Barat ini sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten kota yang ada di Papua Barat ini karena kami tahu salah satu provinsi di Indonesia, Papua Barat ini belum ada BNNK-nya. Belum ada BNN di kabupaten kota. Selain merahzia lokasi-lokasi yang digunakan sebagai tempat peredaran narkoba, polisi juga melakukan penggerbekan dan terus memburu para bandar dan pengedar yang menjual narkoba di kota Sorong. Risto Lilifna melaporkan untuk NET.